Pemirsa kasus demam berdarah denggi di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah terus meningkat. Sampai saat ini kasus DBD di Kota Ukir tercatat sebanyak 886 kasus dan 17 diantaranya meninggal dunia. Hampir di seluruh rumah sakit yang ada di Kota Ukir, Jepara penuh dengan pasien demam berdarah. Untuk tetap bisa berawat dan mengobati pasien DBD, rumah sakit daerah R.A. Kartini, Jepara harus menambah ruang rawat inap yang dikhususkan untuk pasien demam berdarah. Pertanggal hari ini, pesen demam berdarah yang dirawat di rumah sakit R.A. Kartini yakni sebanyak 114 pasien. Dari jumlah tersebut, 70 persen diantaranya merupakan pasien anak. Terus bertambahnya kasus DBD, Pemkap Jepara sudah menetapkan kasus tanggap darurat DBD. Saat ini pemerintah Kabupaten Demak sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk penanganan kasus DBD di Jepara. Pemkap Jepara juga secara rutin melakukan penyemprotan fogging di permukiman penduduk untuk membasmi induk nyamuk Aedes Aegep di dewasa. Kementerian Kesehatan Memang banyak anak-anak karena memang tentu yang berkaitan dengan keadaan tubuh anak-anak sendiri. Dan yang kedua adalah tingkat virulensi. Artinya itu memang jenis virusnya ini yang menyerang diduga yang tingkat virulensinya tinggi dimana pemakifatkan terjadinya shock dengan cepat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.